Pak Artijo dikenal sebagai hakim berdarah dingin kalau menghadapi kasus-kasus korupsi, berdarah dingin terhadap koruptor. Sebetulnya apa yang paling pantas, pidana apa yang paling pantas bagi pelaku tindak pidana korupsi di Republik ini? Itu pertanyaan dari netizen. Ya, karena begini, korupsi itu kan kejahatan ekstra oligara, kejahatan luar biasa ya, yang mencuri harta negara yang itu memiskinkan rakyat. Ini negara penyakit ini, korupsi ini, dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Hukuman uang pengganti kerugian negara itu harus semaksimal mungkin? Tetapi hukuman badan juga kan kerap kali Pak Artijo menambah hukuman, memperberat vonis dari pengadilan tingkat 1 dan tingkat 2. Ya, karena itu pasalnya berbeda, Pak Artijo. Jadi biasanya tingkat panding itu, yudek fakti namanya, PNPT itu, itu menerapkan pasal 3. Sedangkan saya menerapkan pasal 2. Ancaman hukumannya beda jauh? Beda jauh gitu. Jadi, dan ketika memilih, itu kan sebetulnya tipis tuh Pak perbedanya. Yang satu menyalahgunakan memenang, kalau saya tidak salah. Yang satunya melawan hukum. Jadi Pak Artijo selalu memakai yang pasal 2 karena ancaman hukumannya lebih tinggi dan juga karena? Lebih luas pengertiannya, Pak Pasal 2 itu. Memperkaya dan melawan hukum. Karena penyalahgunakan kewenangan itu melawan hukum juga, Pak Hadun. Sehingga kalau di kamar pidana itu, supaya menjaga, tidak terjadi disparitas, sudah ada kesepakatan kamar, di kamar pidana bahwa untuk dapat dikatakan memperkaya itu, secara signifikan itu, uang yang dikorupsi itu harus 100 juta. Minimal 100 juta? Iya, iya. Kalau di bawah itu, baru penyalahgunakan kewenangan. Oh, oke. Jadi memakai patokan jumlah. Iya, parameter yang jelas lah. Jadi tidak segan-segan menambah menjadi sampai terkadang 2 kali lipat dari komisnya? Iya, iya. Karena sesuai dengan sifat berbahayanya daripada perbuatan itu. Terutama perbuatan yang dilakukan oleh orang yang punya posisi politik. Kenapa tidak hukuman mati? Iya. Saya sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu. Terus terang, saya ingin. Tapi secara juridis itu sangat sulit. Karena bunyi pasal konstruksi hipotetis dalam pasal itu dikaitkan dengan keadaan lain. Misalnya, dapat dihukuman mati kalau dilakukan dalam keadaan bencana alam. Kalau itu mengulangi lagi. Seharusnya itu, seperti di Cina, itu harusnya linear dalam pasal. Kalau korupsi itu misalnya 1 triliun misalnya. Otomatis bisa? Hukum mati misalnya. Jangan dikaitkan dengan faktor yang di luar juridis itu. Ini saya kira pintarnya pembuat undang-undang kita itu. Pintar dalam tanah kutip ya Pak? Iya. Di samping pasal 2 dan pasal 3 tadi itu, sebenarnya menjelah gunung keundangan harus diperberat. Diperberat? Iya. Tapi ini malah hukum ancaman pidananya lebih ringan. Aneh juga itu. Jadi sebetulnya ada beberapa kali kasus yang menurut Pak Artijo ini pantasnya hukuman mati. Betul ya. Boleh saya tanya kasus apa Pak? Saya kira, saya maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Saya membaca bahwa Pak Artijo kalau mengajar itu kerap kali menyarankan mahasiswa untuk baca novel dan baca puisi. Iya, betul. Kenapa Pak? Anak hukum harus romantis ya Pak? Iya, tidak. Artinya begini. Hukum itu saya kira sesuatu yang tidak bisa dipisahkan daripada keadilan kan. Iya. Keadilan. Keadilan itu kan dalam hati. Jadi dengan demikian, dengan mempertajam rasa keadilan itu, itu salah satunya adalah dengan membaca novel dan puisi. Untuk mengasah? Iya, mengasah. Kepekaan batin ya. Ada ini Pak saran novel apa untuk mengasah kepekaan batin? Oh iya, banyak sekali ya. Novel John Grisham juga banyak itu Pak. Oh iya, saya favorit juga Pak. Novel-novel hukum. Iya, novel hukum ya. Katanya, apa, John Grisham itu pengacara, dikualifikasi di situ. Kalau puisi apa Pak? Buku puisi apa yang mahasiswa hukum baca untuk pengasah? Iya, saya kira banyak ya. Khalil Gibran gitu. Oh, favorit Bapak Khalil Gibran. Iya, Khalil Gibran. Jadi itu untuk mengasah berani, mengasah kepekaan. Kepekaan batin ya. Kepekaan batin. Jadi jangan cuma baca buku undang-undang ya, harus baca novel dan puisi ya Pak ya. Iya, betul. Itu tips dari Pak Artijo. Pak Artijo, saya alumni fakultas hukum. Saat lulus kemarin, saya bekerja di salah satu law firm di Jakarta. Namun mengundurkan diri karena banyak praktek suap dan mafia peradilan. Saya tidak punya pengaruh Pak dan nilai tukar yang cukup. Pilihannya hanya ikut arus atau keluar. Saya memilih keluar. Karena ternyata berpraktek hukum itu kotor sekali ya Pak. Saya saat ini memutuskan untuk berkarir di luar bidang hukum. Di satu sisi saya merasa mengapa jadi orang benar begitu sulit dan malah terbuang. Aduh curhat ini Pak, kasihan. Ya, saya kira itu kita harus tetap menjaga hati kita ya. Itu intinya. Jadi menjaga hati kita, kita tetap bersih. Saya kira itu pilihannya entah tetap atau di dalam. Kalau di dalam itu jangan merasa terintimidasi daripada lingkungan yang tidak jujur ya. Tetap kata kita anukan. Kita lakukan itu. Sesuai dengan tekad kita. Dengan jalan kita. Jalan meniru jalan orang lain. Apa yang kita anukan. Ini sudah saya praktekkan ya. Makanya dulu di Mahkamah Agung waktu banyak tamu itu saya nulis. Tidak menerima tamu. Sehingga itu adalah mempengaruhi tekad kita untuk tetap kita hidup sebagai pribadi yang otentik. Tidak terpengaruh oleh lingkungan. Saya kira itu Pak. Jadi walaupun lingkungan sekeliling, walaupun orang-orang yang bekerja bersama kita, walaupun godaan banyak, yang penting kitanya ya Pak? Iya. Kita dirisi kita sendiri, hati kita tetap menjaga hati. Itu pekerjaan paling sulit Pak. Kejujuran kan. Kejujuran itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya. Jadi saya sudah tanyakan ke Mahkamah Agung di Inggris, di Belanda, Jerman. Bagaimana mengajarkan kejujuran pada hakim tidak ada jawabnya. Tidak ada sekolahnya. Karena tidak ada orang yang berani mengajarkan kejujuran. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan. Tapi harus dihidupkan. Karena Allah telah mengistal dalam tubuh kita hati yang selalu, hati yang bersih. Hanya dalam perintah agama disebutkan, bergaulah kamu dengan penjual minyak wangi. Bergaulah kamu dengan orang bijak. Jadi yang bertanya tadi itu saya sarankan untuk lebih banyak bergaul dengan orang-orang bijak, yang tegar, tegas. Dan jadilah juga orang yang tegar dan tegas sehingga bisa mempengaruhi lingkungan sekeliling. Ayah betulnya.